Antusiasme ratusan calon siswa yang ada di Kota Batam untuk melanjutkan pendidikan ke sekolah negeri terbilang cukup tinggi. Salah satunya di SMK Negeri 1 Batam yang beralamat di Jalan Profesor Dr. Hamka, Batu Haji, Kota Batam. Pantauan wartawan DTV di lokasi untuk bisa memverifikasi berkas yang sudah dimasukkan ke Panitia Penerimaan Peserta Didik Baru melalui pendaftaran online, ratusan calon siswa beserta orang tuanya sudah memadati lingkungan sekolah sejak pukul 7 pagi. Menurut Lea, Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Batam, ada banyak tahapan yang harus dilalui ketika ingin mendaftarkan diri menjadi siswa di SMK Negeri 1 Batam. Salah satunya adalah melakukan verifikasi berkas yang kemudian dilanjutkan dengan tes kesehatan, tes wawancara, dan juga tes tertulis. Semua alur tes ini dilakukan berdasarkan peraturan dari Dinas Pendidikan Provinsi Kepri. Hari ini kami melaksanakan tes kemudian pemeriksaan berkas sesuai data anak itu dengan yang dia isi, yang dia input secara online dengan yang sebenarnya. Jadi anak melakukan tahapan untuk pemeriksaan berkas, kemudian setelah itu mereka langsung melaksanakan tes pemeriksaan fisik dan wawancara. Yang menambahkan Panitia Penerimaan Peserta Didik Baru di SMK Negeri 1 Batam telah mempersiapkan secara betul tahapan verifikasi berkas untuk para pendaftar. Yang menjelaskan dalam tahapan ini setiap calon peserta didik akan diperiksa kelengkapan administrasinya, sehingga pada saat menyatakan calon peserta didik baru yang telah memenuhi persyaratan tidak mengalami kendala pada saat mengikuti tahapan selanjutnya. Tim Liputan Diamond TV melaporkan dari Batam, Kepulauan Riau.